Saya akan mengeluarkan LHKPN Anda, Mas Anies. Karena untuk pejabat publik, kekayaan itu bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Ini laporan terakhir di 2023. Dan mohon maaf, Mas Anies, Anda baca presi yang paling miskin, Mas. Kekayaan Anda 11,19 miliar. Sebentar, hutangnya berapa? Hutangnya berapa, Mas? Tapi enggak ada pinjol kan, Mas? Dari 11 miliar itu, mayoritas bentuknya hutang. Karena saya masih kredit rumah sampai sekarang. Oke, saya akan ulang pertanyaan saya. Jadi rencana Anda selain fundraising, karena biayanya mahal? Kami dibantu oleh banyak orang yang memberikan dukungan saat ini. Dan yang paling nanti akan mahal adalah ketika menjelang kampanye, menjelang kegiatan kampanye, produksi alat-alat raga. Apa yang sekarang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah kami membuat kontennya. Kami taruh di cloud, dan kami izinkan siapa saja memproduksi kaos, memproduksi banner, memproduksi itu, dari konten yang kami buat. Kami sendiri tidak mencetak. Tapi kami menyiapkan kontennya, dan kami meminta kepada semua. Bila Anda percaya kepada apa yang kami merencanakan, akan kami kerjakan, bantu kami untuk melakukan perubahan di Republik ini. Mas, ini yang terbaru enggak ya, Mas? Ketika kekayaan Anda 13,45 miliar? Kira-kira segitu. Kira-kira segitu. Enggak. Ini tahun 2022, Mbak. Ada yang lebih baru, yang mungkin KPK belum melakukan, dan sekali lagi, tiga hari setelah saya pensiun, sudah saya laporkan. Lebih kaya atau lebih miskin, Mas? Ya, masih segitu, karena setelah itu saya punya hutang untuk bangun rumah saya di Jogja, dan saya jual rumah saya yang ada di Cibubur, sehingga kemarin harus anjlok dulu, tapi naik sedikit ketika kemudian saya menuntaskan seluruh pekerjaan saya. Masih sekitar angka-angka itu. Mas Ganjar, saya tanyakan ini salah satunya karena diskusi soal betapa mahalnya kalau ingin jadi pejabat, atau kalau masuk dalam kontestasi politik di negeri ini. Biaya politiknya mahal sekali. Apa rencana Anda untuk bisa membiayai, ada ilustrasi Mas Ganjar, untuk TPS saja, TPS kurang lebih itu nanti akan ada 810 ribu. Jadi kalau satu TPS, satu saksi, satu saksi dikasih 1 juta, begitu ya, itu sudah 800 miliaran lebih sendiri, baru soal TPS. Belum yang lain-lain, mahal sekali. Bagaimana strategi Anda untuk bisa membayar biaya yang besar itu Mas? Ada yang lupa Mbak Nana sampaikan, seolah-olah saya sedang berjalan sendiri. Tidak. Ada partai yang mengusung, dan besok itu Mbak, untuk pertama kalinya, pilpres dengan pilihan legislatif bersama. Maka sekarang, soal pembiayaan dari partai menyiapkan sehingga nanti, saksinya kan tidak sendiri-sendiri, saksinya bersama. Maka secara sistematis kami melakukan pelatihan saksi. Siapa mereka? Ada partai-partai pengusung, kader-kader partai, termasuk para relawan. Sehingga sebenarnya pembiayaan gotong rohnya sudah disiapkan oleh mereka. Saya ternyata tidak diberikan tugas untuk itu. Maka saya yang berjalan saja sesuai dengan apa yang menjadi penugasan saya sebagai seorang capres. Itu kalau baru satu unit? Iya. Ada lagi unit-unit yang lain tentunya? Betul. Dan ada sebenarnya ketentuan di dalam undang-undang pilpres ya, atau pilihan legislatif itu, donasi bisa dilakukan kalau sudah terbuka. Yang penting satu, bisa transparan, bisa akuntabel, dan kemudian pasti akan dimintai pertanggung jawabannya ketika kemudian mereka harus melakukan selama perjalanan kampanye sampai kemudian di akhir. Saya kira model pembiayanya sangat beragam. Seorang anak muda Indonesia yang tinggal di Amerika, tiba-tiba telepon saya, saya tidak terlalu kenal. Kemudian dia datang dan dia menyampaikan beberapa pengalamannya, dia mengikuti kontestasi dua pilpres yang ada di sana, dan ternyata dia menjadi salah satu tim suksesnya di sana. Lalu dia sampaikan kepada saya, Mas saya mau bantu, saya tidak kenal tapi saya mau bantu Mas Ganjar. Apa yang kamu bantu? Saya punya aplikasi. Aplikasi ini bisa kita pakai untuk berkomunikasi dengan publik, menyampaikan gagasan, ide, dan sebagainya, termasuk bagaimana fundraising dilakukan. Ada dua, donasi yang bisa diberikan oleh mereka, dan yang kedua, kita bisa menjual merchandise di sana. Saya kira ide-ide kreatif inilah yang kelak, kemudian perlu kita akomodasi yang datang dari anak muda itu. Saya juga ingin tunjukkan, harta kekayaan Pak Prabowo. Kita lihat, bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, harta Prabowo Subianto, tertinggi di antara baca pres yang lain Pak, 2,04 triliun rupiah. Pak Prabowo, apakah kalau disambungkan dengan perbincangan kita sebelumnya, biaya politik yang tinggi, apakah itu artinya Bapak relatif aman, karena toh duit Bapak banyak, padahal sudah nyapres 3 kali? Mbak Nana, saya sudah jadi pengusaha 20 tahun lebih, dan kalau Anda mengerti bisnis, ada perbedaan antara aset yang dinilai, tanah aset dinilai, ada nilainya, dan cash, uang yang bisa dipakai. aset saya, kalau dipelajari, banyak aset, tapi juga yang tidak bersifat cash. Bahkan, banyak aset saya, pabrik saya, yang mandek, karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Mbak, jadi Pak, saya punya karyawan ribuan, tidak saya PHK. Ya, karena ya ini, realita saudara-saudara, ini realita ya. Jadi, saya, saya tidak malu-malu, saya memang jadi pengusaha. Karena saya, waktu pensiun, pensiun saya hanya, waktu itu, hanya 900 ribu rupiah. Sekarang, pensiun saya, 4,8 juta rupiah. Jadi, kalau saya tidak, bisnis, saya tidak bisa hidup. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!